Sejak munculnya pertama kali tahun 1914, komunisme menjadi musuh utama bagi umat Islam. Bukan hanya karena telah merusak organisasi syarekat Islam, SI pada masa itu, tetapi ingin membangun Indonesia yang mayoritas Islam dengan dasar ajaran komunis. Pertentangan antara Islam dan komunisme ini pada tahun 20-an itu bukanlah pertentangan yang sifatnya sangat frontal. Cuma ada pemisahan antara serikat Islam yang putih dengan serikat Islam yang merah misalnya. Pertentangan yang sangat hebat ini baru terjadi pada tahun 1948 dengan peristiwa Madiun yang merupakan awal dari konflik antara Islam dengan kelompok komunis. Dan itu kemudian kita tahu bahwa itu juga berlanjut kemudian dengan meletusnya G30S pada tahun 1965. Jadi peristiwa Madiun itu merupakan titik tolak pertentangan antara Islam dan komunisme. Dan kita tahu bahwa ini diperkuat lagi terutama pada tahun 54 bulan Desember menjelang pemilihan umum tahun 55 gitu. Ketika Masyuni itu memberikan fatwa bahwa komunisme itu sama dengan anti-agama, sama dengan kafir gitu. Nah dengan fatwa itu maka pertentangan itu semakin meruncing. Faham komunisme dibawa oleh kaum komunis Belanda Senevlieb, Bergma, Brandsteder, dan H.W. Dekker mengawali penyebaran ajarannya dengan membentuk Indische Sosial Demokratische Vereniging ISDV Atau Perserikatan Sosial Demokrat India pada bulan Juli 1914. Menyebut dirinya sebagai sosial demokrat dan melakukan strategi penyusupan ke dalam organisasi pergerakan pribumi. Khusus di Indonesia, komunisme menuai sukses untuk pertama kalinya ketika melakukan pendekatan kepada syarikat Islam. Salah satu tokoh yang tergarap dengan baik adalah Semaun. Sampai 23 Mei 1920, dibacakan Manifesto Pendirian Perserikatan Komunis Hindia Belanda, PKHB. Kemudian menyapih diri dari Syarikat Islam bulan Juli 1924. Lalu terbentuk Partai Komunis Indonesia, PKI. PKHB menjadi organisasi komunis pertama di luar Rusia, dan satu tahun kemudian baru berdiri Partai Komunis Cina. Orang yang diperbantukan untuk membantu kedua Partai Komunis baru adalah Heng Snefliet dari International Komunis, sekaligus seorang organisator dari ISDV Belanda. ISDV dibentuk juga dalam rangka memperoleh sebuah wadah yang terorganisasi dengan baik, agar dapat memperluas dan memperkuat gerakan komunis di Indonesia. Meskipun sebelumnya, Snefliet juga tidak bisa mengingkari suatu kenyataan bahwa umat Islam Indonesia telah lebih dulu mengorganisasi kekuatannya sejak tahun 1905. Tokoh-tokoh yang terkenal bekerjasama dengan Snefliet adalah Tan Malaka dan Alimin. Dari sinilah pertama kali komunisme menghancurkan kekuatan Islam dari dalam. Setelah membangun kekuatan lebih dari 20 tahun di bawah bendera Front Demokrasi Rakyat, komunis melakukan salah satu aksi makarnya tanggal 18 September 1948 di bawah pimpinan musuh yang bergerak dengan membawa restu dari Stalin. Mereka memproklamasikan negara Soviet Madiun sambil melakukan pembantaian kepada siapa saja yang menentang dan sebagian besar adalah umat Islam. Kekejaman yang pertama dilakukan adalah pembantaian di salah satu gudang stasiun kereta api Madiun. Foto-foto dokumentasi menunjukkan kenangan darah setinggi mata kaki. Termasuk beberapa kumpulan massal yang berhasil ditemukan di luar kota Madiun. Korban kebanyakan dari kalangan muslim yang sekaligus menjadi lawan politik PKI. Umat Islam kala itu bersama dengan kekuatan TKR dari divisi Siliwangi yang mayoritas berasal dari Laskaris Uloh berhasil memegukan kekuatan PKI dan nembang pati musuh serta Amir Seriuddin. Tokoh lainnya DN Aidit dan M.A. Lukman berhasil lari ke China. PKI dengan komunismenya kembali bercokal setelah kembalinya Aidit tahun 1957 dan menerbitkan buku putih untuk mengklarifikasi apa yang telah mereka lakukan. Pemberontakan dan pembantaian dikatakan sebagai akibat dari provokasi pemerintah Muhammad Hatta. Juga tertuang dalam pidato Aidit di hadapan sidang DPR tanggal 11 Februari 1957 termasuk aksi di Padang tahun 1956 yang dikatakan sebagai respon dari diproklamirkannya pemerintah revolusionar Republik Indonesia PRRD. Dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 90 persen maka Islam menjadi kekuatan utama dalam menghadang kekuatan komunisme yang berkembang begitu pesat di era penjajahan kolonialisme dan saat mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton! Strategi politik kaum komunis yang menjanjikan sama rata dan sama rasa banyak menarik simpati rakyat yang sedang dalam posisi ketertindasan. Awal pertentangan Islam dengan komunisme adalah ajaran tentang agama yang dianggap sebagai candu dan hanya dipakai menjadi alat kelas penindas untuk meninabobokan kaum tertindas. Padahal Islam dalam jejak perjuangannya tidak seperti apa yang digambarkan oleh mereka karena sebelum komunisme itu berkembang kelompok Islam itu justru sudah memulai pergerakan melawan kolonialisme. Islam membawa konsep personal diri dengan segala konsekuensinya bukan saja untuk kehidupan individu tetapi juga bagi pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Demikian juga dengan konsep waktu Islam memperkenalkan konsepsi sejarah linier yang terrentang antara titik awal dari penciptaan dan kelahiran sampai pada titik akhir maut atau kiamat. Jadi, bukan semata-mata karena memandang komunisme itu anti-Tuhan atau ateis karena orang-orang PKI pun banyak juga yang beragama dan kelompok ateis di Indonesia ada yang tidak berhubungan dengan PKI. Teori perjuangan kelas yang diusung oleh komunisme menghantarkan PKI di tahun 1957-1965 menjadi kekuatan besar yang menjadi kepercayaan Soekarno yang sedang berkuasa kala itu. Di daerah-daerah seperti Jombang dan Kediri Kelora jihad pertentangan terhadap kekuatan komunis dianggap PKI sebagai bentuk pemicu konflik Sementara hal itu terpicu oleh PKI oleh ulah PKI dengan perjuangan kelasnya yang mengambil tanah mengatasnamakan rakyat Pertentangan antara kaum muslim dengan barisan tani Indonesia Underbow PKI berlangsung panjang sampai pasca peristiwa G30S Bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI Bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI Bahwa saya sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia merangkul kepada PKI Aksi-aksi PKI telah menimbulkan kesulitan ekonomi dan konflik sosial politik pada waktu itu Tindakan kelompok BTI, PKI di desa-desa telah menimbulkan konflik horizontal Untuk itulah umat Islam Sejak awal telah mengambil sikap berseberangan dengan kekuatan komunis yang memang bukan berasal dari Indonesia Walaupun lahir dan berkembang di Indonesia karena dasar perjuangan bangkit dari ketertindasan yang menghalalkan segala cara Orientasi PKI ke Peking yang dicanangkan tanggal 23-26 Desember 1963 mendorong ketegangan dan kerusuhan di daerah pedesaan PKI memobilisasi massa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sehingga melahirkan konflik Hal tersebut mendapat pertentangan dari umat Islam dan para KIA Contohnya adalah pelecehan terhadap agama Islam yang dilakukan PKI melalui pentas ludruk dan loayang menjelang tahun 1965 Ada berbagai versi mengenai dalang G30S Apakah PKI, Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, CIA, dan seterusnya Dari berbagai hal di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut Keterlibatan pemimpinan PKI seperti Aidit dan Syam Kamaruzaman sudah sangat jelas termasuk sekelompok militer Walau mungkin dapat dikatakan gerakan itu tidak diketahui sepenuhnya oleh mayoritas anggota PKI di seluruh Indonesia Akan tetapi ada satu kejelasan yakni pembasmian anggota PKI adalah buah dari konflik berkepanjangan yang berlangsung lama Terkait juga dengan penghinaan dan pelecehan agama Islam sebagai kekuatan real yang menjadi fondasi bagi pembentukan bangsa Maka tidak heran Apabila umat Islamlah yang berada paling depan dalam menyikapi pelarangan komunisme Bukan atas dasar kepentingan politik Tapi lebih kepada pelurusan kembali fondasi akidah bangsa Permusuhan di kalangan Islam terhadap kelompok komunis tentu lebih didahului oleh kelompok kiri Konflik itu sudah tumbuh di awal tahun 1960 Meskipun korban di kalangan muslim sebelum tahun 1965 masih tidak terlalu banyak Peningkatan atau dikenal dengan pembantaian justru terjadi pasca peristiwa G30S Dalam kondisi apapun Islam sudah menunjukkan diri sebagai kekuatan yang tetap konsisten membawa bangsa Indonesia sesuai dengan jalur yang sudah dicita-citakan Perjuangan menghadang komunisme telah dilakukan sejak komunisme itu hadir di Indonesia Usaha itu tidak akan berhenti Meski kini komunisme tidak terlalu tampak berkembang dengan pesat Tapi harus menjadi prioritas utama bahwa komunisme atau ajaran apapun yang bertentangan dengan Islam harus segera dihadang dan ditentang Islam pendiri bangsa ini dan Islam pula yang harus melakukan pembangunan atas bangsa ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!